Sarat sah daripada zakat fitrah Zakat fitrah dikatakan sah Yang pertama yaitu harus diniati Niat ini sebagaimana ibadah yang lain Ibadah yang lain disitu diwajibkan kita untuk apa niat Seperti sholat kita wajib niat Puasa kita wajib niat Kebanyakannya Daripada ibadah yang kita lakukan Tidak akan dikatakan sah Kecuali kita niati Niat ini sebagaimana Daripada ibadah yang lainnya Itu kewajibannya di dalam hati Adapun talafud melafatkan daripada niat Itu adalah hukumnya sunnah Niat yang dimaksud disini Ya baik kita itu niatnya dengan bahasa Bahasa kita sendiri Ya baik dengan bahasa Indonesia Ataupun bahasa Jawa Ataupun bahasa yang lainnya Boleh Ya kalaupun kita pakai niat dengan bahasa Arab Juga boleh Apa yang harus kita niatkan Kalau niat itu untuk zakat kita sendiri Maka dengan niat dengan niat bahasa Arab Maka dengan niat bahasa Arab contohnya kita ambil zakat kita Kita niati dengan cara Ini adalah niat untuk zakat dirinya sendiri Tapi kalau untuk diniatkan Untuk orang yang wajib dinafkahi Orang yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya Seperti kita bahas kemarin Bahwa apa Setiap orang yang wajib mengeluarkan zakat dirinya sendiri Dia juga selain mengeluarkan zakat dirinya Dia juga wajib mengeluarkan zakat orang yang wajib dinafkahi Itu kemarin sudah kita bahas Ada beberapa orang Itu diantaranya anak yang belum balek Yang dia tidak memiliki harta Anak yang sudah balek Tapi dia apa Tidak mampu untuk bekerja Karena fisik Atau yang lainnya Ya Kemudian orang tua Yang tidak mampu Kemudian istri yang sah Istri yang sudah ditalak roji Belum selesai iddahnya Ataupun istri yang ditalak bain Tapi dia dalam keadaan hamil Nah itu adalah orang-orang yang wajib Wajib kita nafkahi Dan wajib kita keluarkan zakat fitranya Bagaimana untuk meniatkan untuk mereka Kita niatkan dengan cara Kalau kita melafatkan dengan bahasa Arab Nah waitu an ukhrija zakatal fitri An zaujati An ibni An Sebut kan Ya aku niat mengeluarkan zakat fitra Untuk istriku Untuk anakku Untuk orang tuaku Nah itu untuk niat Bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitra Untuk yang lainnya Nah kalau tadi Bahasa Indonesia nya Untuk zakat dirinya sendiri Aku niat Mengeluarkan zakat fitra Untuk diriku Lillahi ta'ala Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Tapi perlu diketahui Sebagaimana sudah kita bahas kemarin Anak yang sudah balek Yang dia mampu secara fisik Untuk apa Untuk Mampu secara fisik Untuk bekerja Mampu dia Maka apa Tidak wajib bagi orang tua Untuk mengeluarkan zakat fitrahnya Tidak wajib bagi orang tua Untuk mengeluarkan zakat fitrahnya Oleh karenanya Apabila orang tua Yang hendak mengeluarkan zakat fitrah Terhadap anak tersebut Anak yang sudah balek Dia mampu untuk secara fisik Mampu untuk bekerja Maka apa Kalau orang tua yang ingin mengeluarkan zakat fitrah Untuk anaknya tersebut Maka apa Caranya Ya pertama Dengan cara mentamlik Ya dengan cara mentamlik Bahan makanan pokok Seperti beras Kita berikan Memberikan makanan Bahan makanan pokok tadi Kepada anak kita Ya kemudian apa Anaknya sendiri Yang akan meniatkan Ya dengan cara Anaknya tadi Meniatkan Kemudian serahkan ayahnya Ayahnya membagikan Boleh Ya diizinkan untuk membagikan Atau anaknya sendiri membagikan Nah itu caranya seperti itu Kalau memang itu dari orang tua Atau Dengan apa Meminta izin kepada anak Meminta izin Kepada anak Untuk Apa Mengeluarkan zakat fitrahnya Nah dengan dua cara ini Maka boleh Bagi orang tua Untuk mengeluarkan Zakat fitrah Untuk anaknya yang sudah Balik Ya Anaknya yang sudah balik Dan dia Mampu untuk bekerja Seperti yang kita bahas Kemarin Dan ini caranya Untuk mengeluarkan Zakat fitrahnya Nah sekarang Cara niat Zakat fitrah itu sendiri Bagaimana cara niatnya Kapan Kita niatkan Nah dibagi menjadi dua Jika kita sendiri yang Apa namanya Jika kita ingin mengeluarkan Zakat fitrah kita sendiri Kita ingin mengeluarkannya Kita berikan langsung kepada Orang yang berhak Maka Diniatkan Kapan Ketika Kita menyerahkan kepada Yang berhak Kita menyerahkan kepada Yang berhak Kita ambil beras kita Kita serahkan kepada Fukorak yang ada Di depan kita Nawaitu Anukhrija Zakat alfitri Annafsi Lillahi ta'ala Kita serahkan kepada Yang berhak Ini pertama Atau Kita Setelah Memisahkan beras Kita ambil beras Mana Beras yang akan Kita keluarkan Zakat fitrah Kita ambil Kita niati Nawaitu Anukhrija Zakat alfitri Annafsi Kita niatkan Ketika kita pisahkan Nanti setelah Ketika kita mau berikan Kepada Fukorak Almasyakin Kepada orang yang berhak Menerimanya Kita tidak wajib Niat lagi Ini kalau kita Yang memularkan sendiri Bukan kita wakilkan Maka dengan Cara itu Akan sah Zakat kita Kemudian Kalau memang Kita ingin Mewakilkan Kita ingin Mewakilkan Zakat fitrah kita Kapan waktu niatnya Kalau kita mau niat sendiri Diniatkan Ketika menyerahkan Kepada wakil Ketika wakil menerima Nawaitu Anukhrija Zakat alfitri Annafsi Nanti Aku wakilkan Kamu untuk membaginya Berarti dia sendiri Yang niat Diserahkan Kepada wakil Kalau si Si orang Yang wajib Zakat tadi Sudah niat Maka si wakil Tadi tidak wajib Niat lagi Ketika menyerahkan Kepada Orang yang berhak Menerimanya Tapi hukumnya Sunnah Bagi wakil Bagi wakil Untuk niat kembali Untuk niat kembali Mengeluarkan Zakat fitrah Untuk orang Yang mewakilkannya Tapi hukumnya Tidak wajib Cukup dengan niat Daripada pemilik Daripada Orang yang wajib Zakat Dari itu Atau Cara yang kedua Memasrahkan Niatnya juga Kepada wakilnya Aku wakilkan Kepada kamu Untuk Apa Menyerahkan Zakat Sekaligus Dengan niatnya Langsung Serahkan Kepada wakil Untuk Membagikannya Dan sekaligus Untuk Meniatkannya Untuk yang ini Maka wajib Bagi wakil Untuk Niat Ketika Menyerahkan Nantinya Kepada Fukora Walmasakin Atau Kepada Orang yang Berhak